musik 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 pak irwan mau kamu ke panti asuhan tiara hati iya pak itu untuk acara apa ya wah saya juga kurang tau mending kamu langsung tanya sama pak irwan oh iya sama pak irwan tadi titip pesan kamu perginya sama boy hah sama boy aduh pak emangnya gak bisa sama orang lain aja pak lah kan kalian nih putra putri kampus masuk perginya sama yang lain musik mending kamu ke kantornya pak irwan mumpung beliau lagi gak sibuk iya baik pak ah aduh kenapa sih tiada hari tanpa gue ketemu sama es balok kenapa sih gue harus ketemu sama dia lagi hari ini ah gue yakin nih pasti hari ini gue bakal berantem lagi sama tuh orang udah takdirnya lo itu gak boleh jauh jauh dari boy pak udah terima aja lah takdir tuh hah gak 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 gue gak terima diginiin jadi gue bakal protes ke pak irwan supaya gue gak usah pergi sama si boy hah bro itu si reva kan sama si boy kalo gue perhatiin mereka kan deket banget tapi sih kalo gue jadi boy gak akan gue lepas terus si reva soalnya dia cantik banget sih iya lah gue juga mau kali iya bu kalian tuh ngapain sih bahas boy sama cpho gak penting banget tau gak iya anis lo liat aja sendiri no ih gak banget deh harusnya kan gue sama boy bukan boy sama cpho tapi 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 si reva kan perhatiin deh mereka berdua itu cocok banget so sweet tata ngomong apaan sih tuh mama gak liat tuh sebelah lo tuh lagi gak bakar api cemburu ngapain coba ngomongnya gitu wah sila 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 yang sabar ya mungkin sila inilah dalam waktu yang tepat untuk sila menerima kenyataan yang ada di mading itu tuh kalo boy itu sebenernya judulnya reva bukan judul sila jadi sila itu cari aja cowok yang beneran sayang simsila oke bener tuh kata wah kamu mau kata-kata dari mana pak 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 saya mau ini dong kamu mau kalender ini juga kalo iya kamu bisa beli di kop mak aduh pak udahudahudah saya beli ini aja ini gak dijual ini khusus buat dipasang di kampus tapi saya maunya yang ini pak saya gak rela kalo mukanya reva tuh dipajang disini kampus disini disini ini kan permintaannya pak irwan aduh bapak tinggal bohong aja bilang kalo dipasang gak bisa gitu dong itu namanya bohong iya pak jangan lantar di tarik jangan lantar di tarik jangan lantar di tarik tinggal kasih aja biar cepet jangan lantar di tarik gini nanti kalo ketahun habis sayang iya pak sini gak sini kemana bentar eh oh emg sila 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 jangan bobo disini pak ini gara2 bapak tau gue temen saya tuh jadi pingsan coba tadi bapak tuh tinggal kasih kalendernya aja kenapa sih susah banget kok salah saya sih salah dia dong dia yang gangguin saya kalian liat kan iya cari pembelaan lagi lo juga sama ngapain dimaja bantuin dong temen gue lagi pingsan masa ada orang pingsan diem sih lo pada aduh 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 ini si misro kemana sih tumben amat dia telat kayak gini biasanya kagak iya lo yang biasa berdua sama dia masa gak ketemu gatau gue soalnya tadi gak berangkat bareng sama dia tadi gue berangkat bareng sama ha ha mau tata serius lo sama tata berangkat bareng ke kampus ayo 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 main handphone aja terus gak ngeliat temen disini kenapa gak bilang sih lu main handphone mulu baik baik sandung ayo 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 空 ayo 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 ah ayo 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 Lu mau dijawab jujur apa enggak nih? Masalah. Ya kalau jujur sih. Gue lagi males ketemu mama lu. Makanya gue tinggal pulang. Hah? Apa? Lu males ketemu cowok seganteng gua. Hei, gen. Di luar sana tuh banyak yang ngantri. Lantaran main ketemu pria tampan kayak gue gini. Lu bisa-bisanya bilang males kok. Eh, boy, boy. Dengar suara gak sih lu? Ini ada yang ngomong. Oh, lu. Masa kepedean ah. Lah, kepedean dari mana? Itu memang sudah ditakdirkan. Kalau Ian terlahir sebagai pria tampan. Dan itu tidak bisa ditolak. Paham? Amin. Amin atas apa nih? Ya biar doa lu terkabul. Emang udah terwujud? Ya. Lu gak mesen? Bokeh lu ya? Lu ntar gue yang bayarin. Bilain dulu. Boy. Cukupnya gua. Cakep banget sih lu. Ceweknya juga cantik. Cocok kalian. Siapa namanya? Itu namanya Nengreva, Mbak Dia. Itu calon ayangnya si boy. Pantes banget, Di. Enggak, gak ada yang pantas. Ini berdua dipasangin karena kita menang putra-putra kampus. Itu doang. Ya pantas lah Mbak Dia bilang pantas. Karena tau gak apa-apa. Sebentar lagi bakal jadian mereka. Yang kayak gitu antar semua orang ngiranya bener. Tapi beneran kan, lu ngarep Reva jadi ayang lu. Cuman di sini Reva-nya aja yang gak peka. Lu tau gak karena apa nih yang gak peka ke lu. Lu nya usil sama dia. Kamu gak mau tau juga kan, gak mau. Coba aja kemarin gue yang wakilin kampus menjadi putra-putri kampus bareng sama Tata. Pasti lu berdua sama Reva kalau keren sama gue. Karena gue sama Tata, selain gue ganteng dan Tata cantik. Gue punya kelebihan yang lebih unggul dibanding lu berdua. Kita berdua lebih unyu-unyu. Si Combro kayaknya emang serius deh suka sama Tata. Buktinya sekarang dia terang-terangan ngomong di depan gue. Apa ini udah waktunya ya? Gue harus iklasin mereka. Boy, nanti kamu ke ruang Pak Irwan ya. Soalnya kamu sama Reva ada tugas buat ke Pantiasuhan. Wih, kita boleh ikut dong. Ini buat Boy sama Reva aja. Soalnya mereka pergi untuk mewakili kampus. Ah, masa berdua. Enakan juga rame-rame biar lebih asik. Betul tuh Pak, rame kan seru. Asik-asik dari mana? Kalau sama kalian berdua, itu pasti berisik. Udah kayak CRT tau gak? Rame dong. Happy nih gue. Kenapa? Kepo. Wewe, lo tuh bayar belum Boy? Bayarin dulu. Kena lagi aja gue. Baru sabugis. Terima kasih.